Ketua Umum Partai Demokrat Dan pertemuan tiga partai yang mendukungnya di Pilpres 2024 Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan apresiasi kepada Ahaye sebagai tuan rumah dalam pertemuan tersebut Dengan adanya pertemuan itu, Anis yakin ketiga parpol semakin solid jelang Pilpres 2024 mendatang Jadi kami sampaikan terima kasih Mas Ahaye yang pada sore hari ini menerima kami semua Ini adalah kunjungan tim kecil yang terdiri dari putusan tiga partai Yang selama ini memang selalu berdiskusi intensif Dan sore hari ini menemui Pak Ketua Umum Partai Demokrat Memberikan update-update secara langsung Kemudian kita membahas juga berbagai hal Jadi kita bersyukur bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Partai Nasdem telah memutarakan sikap politiknya Kemudian tanggal 26 Januari kemarin Partai Demokrat sudah memutarakan sikap politiknya Kemudian tanggal 30 PKS juga sudah memutarakan sikap politiknya Jadi tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah untuk ke depan Jadi sore hari ini kita membahas soal itu Dan Alhamdulillah makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan Di sisi lain, Ahaye menuturkan pertemuan tim kecil ketiga parpol berlangsung hangat dan cair Ia mengatakan situasi itu menunjukkan kekompakan ketiga parpol bakal koalisi perubahan Ahaye menegaskan Demokrat Nasdem dan PKS semakin siap untuk mengusung Anis Sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 Terima kasih telah menonton